Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke Apa yang sedang dirasakan oleh Jodhya Cancer Sepertinya energinya lagi banyak Persahabatan ini Persahabatan yang mungkin Sudah beberapa tahun Terjalin Tapi sepertinya ada pengkhianatan Dari rekan-rekan Sekitarmu disini Sepertinya ya Oke Disini ada energi Tentang perasaan Di dalam jiwamu yang Mungkin sudah Berdamai dengan seseorang disini ya Karena sepertinya seseorang tersebut pun Punya perasaan yang sama Punya keinginan yang sama Sepertinya ingin segera bersatu gitu ya Yang selama ini Pernah pergi dari hidupmu gitu kan Ada perbedaan disini Ketika kalian sudah bersama Ada sedikit pencerahan yang Mungkin dari perjalanan sebelumnya Pernah banyak hal yang dilakukan Oleh dirimu Jadi disini lebih ke mencari Kedamaian spiritual ya Tentang Perasaanmu yang sesungguhnya ini Banyak hal Yang membuat kalian ini Marah Kesal gitu ya Karena disini Banyak Kekecewaan yang dirasakan Oleh dirimu Selama ini Gitu ya Oke Ada tugas yang turun Melalui energi ini Bahwa kalian dituntut untuk Selalu bersiraturahmi dengan keluarga Keluarga masing-masing Di antara pasanganmu Ataupun keluarga mantanmu disini ya Yang masih memiliki keinginan Untuk mempersatukan Hubungan kekerabatan denganmu Ataupun Salah satu keluarga di antara kalian Berdua gitu Ataupun sesama besan gitu ya Yang mantan Ataupun yang masih Ada kaitannya Hubungan suami istri Yang agak renggang Disini mengharuskan kalian itu Untuk segera Rujuk Kayak gitu ya Mungkin ini Karena banyak hal yang Terjadi Banyak banget Kerjaan yang numpuk gitu Sampai kalian Kurang memperhatikan Pasangan masing-masing Atau kalian yang Kurang diperhatikan oleh pasanganmu Disini ya Yang mengakibatkan Kalian pergi Gitu Ada kecemburuan juga disini Di antara kalian Yang pasangannya sering Stalkingin mantan Masing-masing gitu Ataupun kalian yang deket Sama mantan kalian disini Pasanganmu tuh gak suka Sama-sama gak suka gitu Dengan kedekatan Dengan kedekatan Dengan kedekatan Para mantan ini Ya Ini kalau kalian Misalnya bersatu lagi ya Yang sudah Berpisah gitu Nanti akan Mendapatkan Memuangan ya Walaupun misalnya Ini masih Hubungan asmara Gitu Ini akan Baik Akan lebih baik Daripada sebelumnya Karena banyak hal Yang terjadi Membuat kalian Lebih bisa Mengatasi masalah tersebut Karena banyak sekali Hari-hari yang Yang dilalui Gitu Banyak Menasabah diri disini Kenapa sih Kalau bicara Masalah mantan Selalu bikin Ceburu gitu ya Karena ada Energi masa lalu Yang pasti Kembali Kayak Misalnya Ingat Apa yang Sudah diberikan Oleh mantannya Kebahagiaan Apa yang sudah Dikasihin Kan gitu ya Kalian berdealing Sama seseorang disini Yang cukup egois Yang gak mau Mengalah Gak mau mengakui Perasaannya Kadang Tapi dibalik Dibalik Ini Dibalik keegoisannya Dia itu Sangat memperhatikan Mu dari kejauhan Kadang-kadang Dia itu Bisa Sehari Semalam itu Gak bisa tidur Cuman untuk Memikirkan kalian Gitu Nah ini tuh Mantan kalian Itu masih Stalkingin kalian Lagi ngapain Seperti itu ya The bottom of the deck Ada perubahan Nanti Misalnya ketika Kalian udah balikan lagi Gitu udah balikan lagi Minimal ada Ada jalur silaturahmi Ini akan ada Perubahan yang bagus Karena Pasanganmu ini Atau dirimu juga Punya Kelebihan yang Tidak dimiliki oleh Pasangan yang lain Mungkin dia Kenapa masih Pengen sama kalian Karena ada kelebihan Yang gak dimiliki Gitu sama Beberapa Orang di luar sana Yang mungkin dia pernah Ngegantiin posisi kalian Gitu Tapi gak bisa Gak pernah bisa Gak pernah nemuin juga Gitu ya Karena ketika dengan kalian Dia tuh banyak Keberuntungan-keberuntungan Hidupnya guys Sedikit terangkat Gitu kan Ininya Apa energi positifnya Karena kalian adalah Orang yang tulus Mendukung karirnya dia Gitu Tanpa pamrih Jadi dia itu Ngerasa bahwa Kalian itu sempurna banget Dalam kesendirian Ataupun Dari kejauhan Kalian itu Selalu diinget terus Kesempurnaan kaliannya Karena kebaikan hati kalian itu Membuat dia itu Bisa berdiri Sampai sekarang Jadi banyak hal-hal Yang Dia terima Ketika bersama denganmu Gitu Entah itu mungkin Dari finansialnya Karena orangnya itu Bisa berbagi juga Orangnya baik Orangnya mampu Memberikan kebahagiaan Ataupun Pisa-pisa Dia itu inget Sama kebaikanmu Yang pernah kalian lakukan Selama hidup bersama dia Gitu Ataupun selama Berpacaran Dengan seseorang disini Yang udah pergi Meninggalkan kalian Ataupun kalian pergi Meninggalkan karena Kesalahan dia yang Itu-itu aja Gitu Orangnya itu gak pernah Mau nerima kesalahan Selalu Pinter ngebulak Balikin fakta Kayak gitu Karena dia gak mau Kelihatan di depan Kalian itu lemah Kayak gitu Ya Itu untuk energi Perasaanmu Disini Gak lebih Gak kurang Kalian itu Masih didoain Sama keluarga Masing-masing Untuk bisa bersatu Ya Entah yang masih pacaran Ataupun yang sudah Berkeluarga Yang berpisah Karena sesuatu hal Gitu Tapi diantara kalian ini Masih ada yang Belum bisa Mengungkapkan Takut ada yang Ditolak Atau apa ya Karena mungkin Banyak hal yang Dia udah bikin Kalian sedih Disini Kayak gitu Jadi kalau misalnya Mau break lagi Disini itu Lebih kepada Jangan terlalu Memikirkan Hal-hal yang Tidak ada Karena masing-masing Masih sangat Mendoakan Satu sama lain Dan saling Menyinari Satu sama lain Kayak gitu Oke Kita klarifikasi Apakah Pasanganmu ini Masih mencintai Mantannya Apa enggak Gitu ya Karena kan sering Ada komunikasi Ataupun Ada hal-hal Yang harus dibicarakan Bersama dengan Mereka Gitu Ya Masih cinta enggak Atau memang ini Karena ada Sesuatu hal Yang penting Dibicarakan Kayak gitu ya Ini yang terbuka dulu ya Sebetulnya Sudah enggak punya Perasaan apa-apa Guys Sama mantannya Itu Dia ingin bangkit Malah dari Kehidupan yang Pernah dijalani Di masa lalu Kalaupun misalnya Dia masih ingat Karena memory Guys Masa mau dihapus Begitu aja Enggak bisa terhapus Yang namanya mereka Pernah hidup bersama Pernah ada Kebahagiaan Tapi kan disini Ada kehancuran Ada kehancuran Yang enggak mungkin Bisa kembali Itu kan Sudah sakit banget Katanya sama mantannya Sudah sulit Untuk mengembalikan Kepercayaannya itu Karena Kalau misalnya Kembali itu Kayak sia-sia Sudah capek Sudah maju ke depan Masa mundur lagi Katanya gitu Jadi Jangan cemburu-cemburuan Gitu ya Ini tuh enggak ada Enggak ada sama sekali Hubungan yang Apa yang Dicurigain Selama ini Ya Kalaupun misalnya Seseorang ini Pasangannya Kalian itu Kemantan Bukan berarti Dia suka Dia bukan berarti Dia care Enggak Karena mungkin ada Ikatan disini tuh Kayak Kayak adik kakak Kan ada anak mungkin Ataupun ada hubungannya Yang Belum selesai Kayak misalnya Tanggung jawab terhadap Buah hatinya Yang masa depannya Terus kayak gimana Itu enggak sih Dia sama sekali Tidak mempunyai Keinginan untuk kembali Ataupun Apapun itu Enggak ada Karena jujur Ketika jauh sama kalian tuh Dia enggak bisa tidur Katanya ya Takut kalian benar-benar Cemburu banget Disini tuh Dia ingin datang Ke rumah kamu Itu kan Sembunyi-sembunyi Karena mungkin Sulit ya Untuk mengatakan Jadi Jodhia cancer mah Sulit untuk Mengungkapkan perasaan Gitu Belum apa-apa Udah takut Takut Kena Semprot juga Berhari-hari Berpikir Bagaimana caranya Supaya bisa Memulihkan Keadaan Jadi kalau kalian Misalnya Pastilah kepercayaan Sama pasanganmu Disini Ya udah benar-benar Cinta sama kamu Jangan sampai Dicurigain terus juga Gitu kan ya Nah Dia udah benar-benar Apa sih Memilihmu disini Bottom up directnya Jadi ada kenangan Yang gak bisa Dia lupakan Yang lebih dari Dapat Yang dia Gak dapetin dari Mantan pasangannya Yang dulu Gitu kan Disini ada Bintang-bintangnya Tiga ya Artinya dirimu disini Lebih berarti Daripada Masa lalunya Itu Gitu Tapi seseorang disini Yang kalian Fokuskan ini Gitu Ataupun Sebaliknya Kalian lebih Tegas Lebih Cerdas lagi Gitu Mana yang Sebetulnya Energi yang harus Dibuang Mana energi yang Bukan energimu disini Ya Ada hal Yang membuat Kalian itu Harus lebih Dewasa Karena Ada kebangkitan Yang Dia pengen Bantu dia Untuk keluar Dari kenangan-kenangan Yang buruk Di masa lalunya Kayak gitu Biar disini tuh Gak ada Kecemburuan sosial Seperti itu Kalau misalnya Kalian percaya Ya Yang namanya Kalian misalnya Punya hubungan Di masa lalu Dengan seseorang Atau hubungannya Dengan Anak-anak kalian Kalian juga kan Disini Karena memang Ada tanggung jawab Yang harus dilakukan Beban tanggung jawabnya Kan berdua Misalnya dari biaya Atau apa Ada urusan sekolah Atau apa Kan disini harus Sama-sama Dibereskan Gitu kan Apalagi yang udah Punya pasangan Masing-masing Di luar sana Yang mungkin Gak semuanya Bisa dilakukan Sama mantan Sama pasanganmu Semua kan Gak bisa juga Harus Ada hubungannya Dengan mantan Gitu bukan berarti Dia Gak begitu Peduli kepada kalian Tapi dia ingin Berbuat adil Terhadap sesama manusia Di muka bumi ini Gitu ya Kayak gitu Ceritanya Jadi Kalaupun misalnya Hubungan asmara Itu disini Lebih ke Saling Percaya Satu sama lain Kayak gitu Ini ada kartu ya Aku baca Ini apa sih Oke Ini ada energi Tentang Dimana seseorang Disini Yang kalian fokuskan Selalu mengingat Semua apa yang Terjadi Kebaikan-kebaikan Kamu itu banyak Itu jumlahnya Itu kan bisa Bisa dihitung 1,2,3,4 Delapan Delapan Kepercayaan yang ada Di dalam dirinya Kepada dirimu Delapan hal Entah itu Kebahagiaan Kenangan Kata-katamu yang selalu Dia ingat Yang membuat dia itu Bisa semangat hidupnya Kayak gitu Tadinya gak kartu itu Tapi karena kartu itu Nyelip Jadi aku baca yang itu Jadi disini ada ciri-ciri ya Ciri-ciri Seseorang disini Yang sangat mengagumimu Sosok seseorang yang Kalau perempuan itu Rambutnya panjang Ya Dia langsing gitu Ya Dia penyayang Penyabar Tapi sedikit manja Disini Yang bikin kalian itu Terasa kewalahan juga Karena Kecemburuannya itu Sangat diada-adain juga Kayak gitu ya Kadang berlebihan sih Kayak gitu Jadi berlebihan juga Ini masih ada dukungan Dari keluarga masing-masing Yang mengharuskan Kalian Untuk bisa bersatu Yang masih pacaran juga sih Ini udah ada yang Tuh kan Daudetan kebangkitan Dua-duanya pengen bangkit Dari program masa lalu Yang gak pernah kelar Kayak gitu Ya Unfinished This name Apa sih Koistimewaanmu disini Sampai bener-bener Gak bisa kehilanganmu disini Dia tuh cinta banget guys Sama kalian Ya Dia gak mau kehilangan kalian Sedetik pun Nah dia tuh Gak mau kehilanganmu guys Dia merasa sia-sia Hidupnya tanpamu Tuh kan Masih stalkingin Ya Kalau misalnya Seseorang stalkingin Mantannya Bukan berarti Dia suka Dia kan Pengen lihat Perubahan mantannya juga Apakah mantannya Berubah menjadi orang Yang lebih baik Apa enggak kan Kayak gitu ya Dia udah ngerasa Seperti saudara Gak ada hubungan Yang lebih dari itu Dan kalian juga disini Udah Saling cocok Sebetulnya Udah dapet chemistry Disini ada Apa ya Kebahagiaan yang didapatkan Dari kalian Yang tidak didapatkan Dari orang lain Makanya energi kebahagiaan ini Selalu ada di dalam pikiran Yang gak bisa lepas dari kamu Dia juga gak bisa tuh Gantimu Menggantikanmu Dengan yang lain disini ya Walaupun banyak yang Ngasih Cewek apa cowok Ke dia Nah walin Dijodoh-jodohin juga Gak ada guys Ada suara bunyi telepon Artinya disini Banyak yang mau nelfon kalian guys Banyak rejeki yang akan datang Hadir ke dalam hidupmu Kayak gitu Seperti ini nih Ya Sesakit apapun Katanya Dia akan tetap memilihmu Apapun keadaannya Dia gak bisa lepas Dari bayang-bayanganmu Gak bisa lepas Apapun yang terjadi Kata dia Masih Dalam Energi Cinta Cinta kepada dirimu Gitu ya Dia kerja keras Apapun dilakukan Hanya untuk bisa mendapatkan Perhatianmu disini ya Karena Kalaupun misalnya Dia tidak bisa mendapatkanmu Dia akan menjadi Seseorang yang Jahat gitu Bahaya gitu Nanti dia frustasi Dia frustasi guys Kalau gak ada kalian Karena cuman kalian yang bikin Dia tenang Selama ini Dia tuh Kayak tenang Dia kerja tenang Kalau sama kalian tuh Dia gak dapetin Ketenangan itu Gak ada yang bisa nyamain Seperti ketenangan Yang kau berikan Aku tutup Iya aku matah Aku udah liat ini Suka energi Suka-suka Suka ngos-ngosan Kayak gitu Oke Sekarang Ini Apa Es inisial nama Es inisial nama Nih Ada H Keliatan kan Gak apa-apa ya Kecil H V H V A N T E Udah R U Y Terus C C F Dan I Oke Ada energi disini yang bisa aku tangkap Dia itu ingin memilikimu selamanya Disini Ada true Ada ke Cinta yang sejati Ada true love Ada kebahagiaan yang tidak ada dimiliki oleh siapapun Kecuali denganmu disini Kenapa Karena ternyata kalian adalah cinta sejatinya Ataupun Kisah Pais versa Kalian cinta sejatinya dia Yang selalu menerima dia Dalam keadaan apapun Gak pernah dendam Gak pernah Ngerasa benci Tetap aja selalu ada Hadir energi cinta yang Begitu besar Kepada kalian Kayak gitu ya Ya udah nyaman banget Sama kalian disini Udah ngerasa bucin juga ya Bucin tuh dalam artian dia cemburuan Kalian juga suka cemburuan Sama dia ya Karena kalian emang bener-bener Budaknya cintanya dia Kalian sayang banget kan Sama dia ya Aku tambah ini Ada P Dan O Ya Ada disini yang ingin Buka usaha bersama kalian Karena menurut dia Kalian tuh orangnya cerdas Ataupun pasangan kalian tuh Disini orangnya cerdas juga Yang punya usaha Yang cukup lumayan bagus ya Karena orangnya semangat hidupnya tuh tinggi Jadi kalau misalnya kalian gak ada Dia pasti drop banget Takutnya nanti dia jadi berubah Jadi orang yang mentalnya tuh mental penjahat Gitu nanti Bisa nyakitin Cewek-cewek Atau cowok-cowok yang lain Karena udah kecewa sama kalian Gitu Jangan sampai terjadi juga ya Jadi disini kalian dituntut Untuk memaafkan dia Karena ini apapun juga yang Dia lakukan itu Semata-mata Untuk membahagiakanmu Gitu ya Jadi harus berpikir positif Gak ada lagi yang bisa Bikin Dia bahagia Selain melihat senyumanmu Gitu kayak gitu Dia ingin bersamamu Apapun yang terjadi Ingin seraturahmi Karena ada N ya Ada N itu kayak Itu tuh semut ya Kan bahasa Inggris kan Jadi dia ingin selalu berseraturahmi Dan berjabat tangan Selalu bersalaman Terus-menerus dengan kalian Dan keluarga kalian Dia selalu ingin membantu Orangnya tuh ringan Ringan tangan Ringan apa ya Namanya tuh Jadi orangnya Mudah untuk Pemberi gitu Tangannya di atas gitu Jadi dia itu Orangnya selalu berbagi Kepada siapapun yang Membutuhkan Kalian juga Orangnya mungkin Sama seperti Pasanganmu Yang gak pernah Gak ada Kalau memang Bener-bener dibutuhin Kalian selalu Siap Sedia gitu ya Gak pernah Mengatakan tidak Jika kalian itu Mampu seperti itu Jadi sama-sama disini Orangnya sama-sama Selalu membantu Berusaha Melakukan yang terbaik Untuk di sekelilingnya Kayak gitu Oke Cuman gitu aja Mungkin yang bisa aku sampaikan Mohon maaf Apabila ada kata-kata yang tidak dimengerti Dan tidak berkenan Makasih udah nonton videonya Makasih udah nuntuh Makasih udah dukung Yang like Subscribe Channel aku Makasih juga yang udah personal reading ya Yang udah Ada pengobatan juga Semoga kalian disembuhkan Dimudahkan rejekinya Digampangkan jodohnya Selamat Sampai Tujuan Selamat Bahagia Sampai Di gerbang pernikahan Bagi yang belum menikah Oke Makasih udah nonton videonya Sampai ketemu lagi Di pembacaan untuk Tarot Jodhia Kain selesai lanjutnya Dadah